Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah karena takut terlambat di hari pertama kerja, sejumlah PNS berlarian menuju lapangan Pemkap Jombang, Jawa Timur. Di hari pertama kerja ini mereka diwajibkan mengikuti apel pagi di lapangan Pemkap Jombang. Para PNS ini berlari menuju lapangan pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka bergegas menuju tengah lapangan untuk mengikuti apel yang hampir dimulai. Para PNS tersebut khawatir akan mendapat sanksi jika terlambat datang. Apel di hari pertama kerja tersebut dipimpin oleh Bupati Jombang, Munjidah Wahab. Bupati Jombang optimis jumlah PNS yang masuk di hari pertama kerja pasca libur lebaran telah mencapai lebih dari 90 persen. Jika ada yang belum bisa masuk, Bupati meminta Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jombang untuk memeriksa apa yang menjadi kendala ketidakhadiran mereka. Jika tidak ada halangan namun tetap tidak masuk kerja, Bupati akan memberi sanksi tegas. Bupati Jombang memastikan tidak ada perpanjangan cuti bagi PNS di Jombang. Seluruh PNS tetap diwajibkan masuk hari Rabu 26 April. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainews melaporkan.